Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang saya akan memberikan informasi seputar pembaruan kamis dari eFootball PES Mobile tahun 2021 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua, saya ingatkan kembali bahwa Konami itu sudah mengkonfirmasi bahwa setiap hari Kamis Dari pukul 2 sampai 8 UTC atau kurang lebih jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Ataupun jam 10 pagi waktu Malaysia sampai jam 4 petang waktu Malaysia Konami itu akan melaksanakan maintenance teman-teman semua, jadi PES-nya itu nggak akan bisa dibuka Di sini Konami sudah menjelaskan bahwa maksimal PES kamu tidak bisa dibuka itu adalah jam 3 sore waktu Indonesia Barat Walaupun kadang-kadang teman-teman semua jam 1 ataupun jam 2 siang itu PES-nya sudah dibuka Jadi buat kamu yang nggak sabar untuk ngebuka PES-nya teman-teman semua, kamu silakan untuk langsung saja cek-cek sekitar jam 1 atau jam 2 siang Mudah-mudahan PES-nya bisa dibuka Kemudian teman-teman semua di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan adanya Konami International Cup Home vs Away Dan juga tentunya teman-teman semua di sini kamu akan mendapatkan preset dan juga custom team Sehingga total hadiah yang akan kamu dapatkan itu adalah 200 koin dan juga tentunya 400 e-football point Dan saya ingatkan kembali ya teman-teman semua, event ini munculnya itu adalah di hari Jumat ya teman-teman semua Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ataupun jam 10 waktu Malaysia Karena tentunya teman-teman semua di sini Konami sudah nge-set waktunya sih untuk Kamis itu dia fokus untuk maintenance Kemudian event-event baru akan dimunculkan di hari Jumatnya seperti itu Kemudian teman-teman semua berita gembira bagi kamu yang udah bosan menggunakan matchday negara teman-teman semua Prancis terus! Karena tentunya di sini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa International Cup Home vs Away teman-teman semua yang terdiri dari 32 negara ini Event matchdaynya teman-teman semua hanya sampai bulan Agustus tanggal 29 teman-teman semua Jadi otomatis teman-teman semua hari Jumat itu adalah hari terakhir dari International Cup Home vs Away teman-teman semua Tapi teman-teman semua tidak menutup kemungkinan teman-teman semua masih akan ada matchday negara teman-teman semua Cuma negaranya lebih bervariasi lagi karena tentunya di International Cup Home vs Away ini negaranya cuma 32 negara Ya enggak apa-apa lah teman-teman semua yang penting negaranya bisa lebih bervariasi lagi supaya kita enggak jenuh Prancis terus! Sekali lagi Prancis terus! Kemudian teman-teman semua disini juga Konami sudah mengkonfirmasi akan adanya Konami International Cup predict the winner Teman-teman semua periode ke-7 yang habisnya itu nanti di tanggal 27 Jadi kamu silahkan untuk langsung saja ngevote teman-teman semua di antara grup ABCD sampai F ini teman-teman semua Mana sih tim yang akan menang teman-teman semua? Kalau kamu benar teman-teman semua kamu akan mendapatkan 1000 e-football point secara gratis Kalau kamu salah teman-teman semua kamu akan mendapatkan 100 e-football point Kalau kamu enggak tahu cara votingnya teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja nonton video ini Dimulai dari menit yang ke-8 teman-teman semua Karena tentunya di video ini kan open sharing channel panjang pembahasannya Nah untuk pembahasan bagaimana cara ngevote nya itu dimulai di menit ke-8 teman-teman semua Kamu silahkan ikuti tutorialnya sampai tamat maka kamu akan bisa mengikuti event ini Karena hadiahnya lumayan teman-teman semua 1000 e-football point secara gratis Atau kalau salah kamu mendapatkan 100 e-football point secara gratis Lumayan 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 daripada lumayun Dan untuk hadiahnya teman-teman semua akan didistribusikan di hari kamis depannya teman-teman semua di awal bulan September Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan adanya pendistribusian Hadiah dari Konami International Cup predict the winner yang periode yang ke-6 teman-teman semua ya Dan saya ingatkan kembali teman-teman semua bahwa e-football pointnya itu sama Konami akan secara otomatis dimasukkan ke saldo e-point kamu teman-teman semua Jadi tidak perlu khawatir kenapa tidak ada di kolom hadiah Tenang aja teman-teman semua e-football pointnya ini otomatis masuk ke saldo e-football point kamu Kalau misalkan e-football pointnya belum masuk teman-teman semua berarti itu memang sedang ada perbaikan sistem dari Konami nya Teman-teman semua biasanya kalau terjadi perbaikan di my Konami teman-teman semua kadang-kadang ini juga bisa jadi berdampak ke saldo e-football point kamu Jadi sabar aja teman-teman semua pasti saldonya masuk kok ke e-football point kamu teman-teman semua Kalau misalkan belum masuk berarti kamu gak sadar udah pake e-football point kamu teman-teman semua ya Enggak sadar nuker ikonik kok gak sadar Apalagi ada yang gak sengaja bangke Nah kemudian teman-teman semua disini kemungkinan besar Konami juga masih akan ada POTW dan juga tentunya ikonik momen Untuk POTWnya teman-teman semua pencaring channel belum bisa mengkonfirmasi apakah POTW negara lagi atau enggak Karena tentunya biasanya kan kalau POTW itu dari hari Kamis sampai hari Kamis ya teman-teman semua Sementara event dari International Cup Home vs Away ini teman-teman semua itu sampai tanggal 29 bulan 8 teman-teman semua Jadi kalau misalkan POTWnya itu dari 32 negara yang udah berpartisipasi di International Cup Home vs Away teman-teman semua Ini dia bakal sampai hari Kamis teman-teman semua berarti dia akan lewat dari periodenya teman-teman semua Tapi mungkin periode ini maksudnya adalah periode dimunculkan awal eventnya teman-teman semua Jadi untuk event berakhir POTWnya itu masih tetap akan di hari Kamisnya lagi seperti itu Dan saya ingatkan kembali teman-teman semua untuk konfirmasi max rating dan juga statistik maksimal dari POTW dan juga ikonik momennya Itu akan Open Sharing Channel share videonya di hari Kamis kurang lebih pukul 11 siangan teman-teman semua Supaya konfirmasi pemain dan juga rating maksimalnya lebih bisa dipertanggungjawabkan Dan juga tentunya kita hanya bisa memprediksi aja sih teman-teman semua Karena datanya emang bener-bener dikunci sama Konami teman-teman semua sampai hari Kamis tiba Seperti itu dan kalau menurut Open Sharing Channel teman-teman semua ini adalah cocokologi ya teman-teman semua Ilmu prediksiologi ya teman-teman semua Kalau kita lihat teman-teman semua ini 3 pemain data pack 7 ini masih dipendam sama Konami teman-teman semua Dan kemungkinan besar teman-teman semua Ronaldo masih akan dipendam karena kemarin baru keluar Kemudian Leo Messi pasti dipendam karena tentunya kemarin kita baru dapat Barcelona teman-teman semua Jadi kemungkinan besar sih akan ada ikonik momen dari Manchester United teman-teman semua Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi ikonik momen lain teman-teman semua Misalkan Bayern München karena tentunya ini Bundesliga ini belum keluar teman-teman semua Serie A Itali, Liga Premier Inggris teman-teman semua dan juga La Liganya Spanyol itu udah banyak banget keluar Tapi Bundesliga, Liga Jerman belum keluar teman-teman semua Tapi amannya nanti aja sih teman-teman semua di hari Kamis aja tungguin di Open Sharing Channel jam 11 siang Ingat hanya di Open Sharing Channel Kemudian teman-teman semua disini Open Sharing Channel akan membandingkan antara si Rashford dan juga Tentunya Cristiano Ronaldo teman-teman semua dengan gaya permainan yang sudah diupdate Keduanya menjadi pemburu goal teman-teman semua Nah kalau kita lihat sih ratingnya tipis-tipis banget Tapi menurut Open Sharing Channel bedanya jauh sih Kalau kita lihat teman-teman semua lihat Rashford ini offensive awareness dan juga finishingnya masih 96 Kalau Ronaldo ini 98 dan juga 99 Jadi menurut Open Sharing Channel kalaupun Rashford keluar yang rating maksimal 100 Lebih baik sih kamu masih nunggu Ronaldo teman-teman semua Kalau kamu punya koin yang sedikit Tapi kalau kamu anak sultan ya bebas banget teman-teman semua Setiap ikonik momen dibuka terus aja gak apa-apa teman-teman semua Gak apa-apa teman-teman semua Toh kamu sultan juga kan Dan juga kalau kita lihat nih keseimbang kaki-kiri kaki kanannya jelek banget teman-teman semua Bagusan Cristiano Ronaldo Cuma memang menangnya itu ada di speed dan juga akselerasi Ini adalah ciri khas Rashford lah teman-teman semua Dengan speed akselerasi yang ngegas banget Tapi dia juga akan sedikit telat sih teman-teman semua Karena offensive awarenessnya juga cuma 96 Kemudian kalau kita lihat boosting larinya teman-teman semua Cuma ada speeding balet dan juga incisif run Berbeda dengan Cristiano Ronaldo Walaupun speednya itu cuma 90 Akselerasi 91 teman-teman semua Lihat dia udah punya muzzing run, speeding balet Dan juga tentunya incisif run teman-teman semua Ih ngeri 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 Dan juga tentunya Ronaldo lebih komplit sih teman-teman semua Selain tendangannya bagus dia juga punya heading jumping yang bagus Sehingga ini adalah penyerang yang sangat komplit banget teman-teman semua Di umpan bawah bisa, umpan atas apalagi Ngeri 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 Dan juga tentunya kedua striker ini teman-teman semua Menurut Open Sharing Channel Memang bagusnya di posisi dua striker teman-teman semua Karena tentunya mereka sudah memiliki statistik passing yang bagus Walaupun nggak memiliki one touch pass Tapi mereka memiliki no look pass Kalau bread wet teman-teman semua No look shoot Tapi bisa masuk Anjay, gila, gila, gila Bukan baginda bread wet yang nendang bola ke gawang teman-teman semua Tapi gawangnya yang nyamperin baginda bread wet Gimana anjay gawangnya nyamperin baginda bread wet Bolanya nyamperin baginda bread wet untuk dimasukin ke dalam gawang Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh